Intro Kami mulai dengan sebuah pantun Pergi ke Singapura bersama si Ahmad Singgah sebentar untuk membeli coklat Jika anda semuanya umat Nabi Muhammad Jawablah salam saya dengan penuh semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Sobat syarhil Quran yang kami cintai Dewan juri yang baik hati Wajah berseri-seri Yang masih menemani hingga kini Yang dirahmati sang ilahi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita Dan Allah juga yang telah memberikan kecenderungan hidup kepada kita Dengan kehidupan yang tentram, damai, bahagia dan sejahtera Di dalam Islam hadirin sekalian Tujuan utama seseorang berkeluarga Adalah membangun rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa rohmah Sehingga kehidupan rumah tangga Terasa bagaikan surga Yang jauh dari prahara dan malapetaka Yang merusak rumah tangga Dan pada gilirannya Akan merusak ketahanan bangsa Namun sayang hadirin Kenyataan ini belum sesuai dengan konsep dan harapan Berbagai potret kehidupan rumah tangga warga muslim Indonesia Yang tersaji di berbagai media masa Sungguh membuat duka bagi yang membaca Menyesal bapak dan ibu Bisa putus asa bagi yang ingin berkeluarga Menyaksikan berbagai prahara rumah tangga Bagaimana tidak hadirin Dewasa ini Kita menyaksikan berbagai kasus yang menghantam bahtera rumah tangga Kasus demi kasus terus terjadi Menghantui hubungan suami istri Angka percelaian yang semakin melonjak tinggi Kekerasan di kalangan rumah tangga Semakin menjadi-jadi Ada 11.324 kasus yang terjadi Menurut data yang diungkapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2023 Belum lagi perselingkuhan yang semakin marak kita dapati Bahkan hadirin tidak sedikit kita dapati Figur suami yang berhati besi Tega membunuh istrinya sendiri Mempergosa anak diri Bahkan anak kandungnya sendiri Sosok istri yang berjiwa materi Hingga rela menjual dirinya sendiri Untuk meraih materi Namun jangan bersedih dan gundah hati dulu hadirin Karena kami akan membawakan sebuah solusi Melalui syarahan Qur'ani Dengan judul Menggapai keluarga sakinah Dalam perspektif Al-Quran Sebagai landasan utama Marilah kita dengarkan firman Allah Dalam surah Ar-Rum Ayat 21 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut Dari jenis dirimu sendiri Agar kamu merasa tentram kepadanya Dia menjual dirimu Al-Quran 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 Al menjelaskan bahwa kata ilaiha yang merangkai katalitas kuno pada ayat tadi bermakna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat tadi bermakna Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan antara pasangan suami dan istri, masing-masing merasakan ketentraman di samping pasangannya dengan demikian hadirin dapatlah kita pahami bahwasannya tujuan utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah agar memperoleh ketentraman hati dan ketenangan batin bagi suami dan istri dengan rasa cinta dan kasih sayang namun sayang hadirin berbagai potret kehidupan rumah tangga warga negara kita tidak bisa kita tutup mata karena jiwa akan berkata, mengapa rumah tangga yang seharusnya jadi surga berubah menjadi neraka bukan saja tidak ada rasa bahagia dalam batera rumah tangga bahkan berbagai tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap pasangan terjadi silik berganti di bumi bertiwi hadirin tidak percaya mari kita buktikan seorang pria bernama Asep Saifuddin seorang pengusaha aksesori tewas dibunuh oleh istrinya anak kandung serta kekasih anak kandungnya sendiri kejadian ini hadirin terjadi di kabupaten Bekasi pada tahun 2024 selanjutnya kita beralih kepada nasi pilu yang menimpa Irma Novitasari yang dibunuh oleh suaminya sendiri dengan cara dikorok menggunakan golok yang terjadi di desa pangauban kabupaten Bandung Barat ternyata nestapa belum berakhir hadirin sekalian seorang oknum polwan di Mojokertu tega membakar suaminya sendiri yang juga merupakan anggota polri korban meninggal dunia akibat luka bakar yang didiritanya lantas timbul pertanyaan bagaimanakah tuntunan Al-Quran dalam beretika hidup berumah tangga agar tercapai keluarga bahagia hadirin ada yang tahu enggak abang kameramen tahu enggak solusinya apa maka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 sebagai jawabannya yaa ayyuhal lazim aamanu la yahilu lakum an-Tarithu nisaa kerha Terima kasih. 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 Terima kasih.